Rebah kecambah, busuk akar, busuk batang, dan daun kuning, beberapa masalah yang sering terjadi di persemaian cabai juragan ya. Masalah ini biasanya disebabkan oleh patogen penyakit tular tanah. Kali ini kita akan membahas solusi untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Kita mulai dengan mengenal patogen penyakit yang bisa bikin semai cabai juragan bermasalah. Pertama ada patogen pitoptora yang menyebabkan busuk pangkal batang. Serangan patogen ini membuat batang yang awalnya berwarna hijau, perlahan akan menghitam. Selanjutnya, jamur pitium menyebabkan rebah kecambah. Parahnya bisa menyebabkan semai cabai busuk dan mati. Jamur risultonia bisa membuat busuk akar dan batang semai cabai. Terakhir ada fusarium yang sering sekali kita dengar dan bisa bikin daun kuning. Salah satu solusi dari permasalahan ini yaitu merendam benih cabai dengan fungisida. Setelah ini, kami akan memberikan rekomendasi produknya. Cara kerjanya sistemik dan kontak yang mengandung 64% manchosep dan 4% mefenoxam. Juragan hanya perlu mengeluarkan uang Rp50.000 untuk 100 gram Rido Milgold ini. Dosis penggunaannya setengah gram untuk 1 liter air. Cukup merendam benih 20 menit saja ya, Juragan. Setelah itu bisa ditiriskan, baru ditanam ke media persemayan. Besromil mengandung metal aksil 35%, bekerja secara sistemik yang akan diserap oleh tanaman dan bertahan lebih lama. Berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. Juragan bisa campurkan 0,5 gram per liter. Merendamnya cukup 20 sampai 40 menit saja. Harga untuk 200 gram kemasan besromil, yaitu Rp70.000. Fumisida yang mengandung dimetomorf 60% dan azoksystrobin 10% bekerja secara kontak sekaligus sistemik. Sagribat berbentuk tepung dan berwarna merah dapat digunakan untuk merendam benih. Juragan hanya perlu siapkan uang Rp50.000 untuk beli sagribat 40 gram. Dosisnya sama, cukup 0,5 gram per liter saja. Rendam benih selama 20 sampai 30 menit saja ya, Juragan. Tiflo adalah golongan di etil di Tiocarbamat dengan bahan aktif tiram 80%. Cara kerjanya kontak yang bisa mengendalikan rebah semai. Harganya Rp130.000 per 400 gram. Untuk dosis yang dianjurkan 0,5 sampai 1 gram per liter air rendaman benih. Juragan cukup merendamnya selama 20 menit saja dan segera ditiriskan di tempat yang kering. Setelah itu, baru ditanam pada media semai. Harga 50 gram agreb ini hanya Rp40.000-an. Mengandung 20% streptomisin sulfat merupakan bakteri sida sistemik. Berbentuk tepung berwarna putih dan dapat disuspensikan. Rendam larutan agreb selama 20 sampai 40 menit saja ya, Juragan. Juragan bisa melarutkan setengah gram dalam 1 liter air. Prefiture bekerja secara sistemik yang berbentuk cair. Harga 100 ml fungisida ini adalah Rp40.000-an. Bahan aktif yang terkandung dalam Prefiture, yaitu Propamocarb Hidroklorida 722 gram per liter. Dosis anjuran untuk perendaman benih cukup setengah mililiter dicampur dengan 1 liter air. Benlos merupakan fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif. Berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dan berwarna putih. Juragan perlu menyiapkan uang Rp90.000-an untuk membeli 250 gram benlos. Dosis perendaman benih cabai yang dianjurkan, yaitu 0,5 gram per liter air. Diamkan benih selama 30 menit dan dikeringkan. Bila ingin mempercepat perkecambahan, juragan bisa menambahkan atonik dalam larutan fungisida. Cukup melarutkan setengah sampai 1 ml atonik dalam 1 liter air. Atonik mengandung ZPT yang bisa meningkatkan aliran protoplasma dalam sel. Semoga racikan ini menjadi solusi buat semai juragan yang mengalami serangan penyakit. Terima kasih telah menonton!